Oke, kita lihat contoh berikut ini Pertanyaannya adalah Buatlah contoh soal cerita per tidak samaan linier Dua variabel beserta penyelesaiannya Ini ada contoh soal yang saya bikin seperti ini Seorang atlet diwajibkan makan dua jenis tablet setiap hari Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B Kita tulis 5 untuk vitamin A 3 untuk vitamin B Di tablet 1 Kemudian kita lihat lagi Sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B Kita tulis disini ya Untuk tablet yang kedua Terdapat 10 vitamin A di dalamnya Dan ada 1 unit vitamin B Lalu kita baca lagi Dalam satu hari atlet itu memerlukan 20 unit vitamin A Jadi vitamin A ini ada 20 unit ya Kita tulis disini 20 totalnya Dan vitamin B ada 5 unit Oke, kita buat modelnya seperti ini Kita misalkan aja tablet pertama itu adalah sebagai variable X-nya Kemudian tablet kedua kita misalkan variable Y-nya Sehingga nanti ini 5X Ini 3X Kemudian ini 10Y dan ini 1Y Nah, kemudian ini kamu jumlahkan Ini kamu jumlahkan Jadi pertamanya pertama kita peroleh Ya, pertama-pertama ini kamu jumlahkan Ini kamu jumlahkan Nah, sehingga mendapatkan 5X Ditambah dengan 10Y Itu tidak boleh Atau kurang dari sama dengan 20 Kemudian samaan yang kedua Jadi vitamin B-nya Kita peroleh 3X Ditambah 1Y Itu tandanya Kurang dari sama dengan 5 Dan ingat Batasan untuk nilai X-nya Itu harus positif Sehingga kita tulis X dan Y Lebih besar sama dengan 0 Oke Dan pertidaksamaan soal ini Dipatasi dengan fungsi optimum Lihat fungsi optimum ada di kalimat yang terakhir Ditentukan bahwa Harga tiap Tiap-tiap satu tablet adalah 1500 untuk tablet yang pertama Dan 2000 untuk tablet yang kedua Tadi kan kita misalkan X bagi tablet yang pertama Maka 1500 Ya, dikalikan dengan X Ditambahkan dengan yang tablet kedua Tadi kan kita misalkan Y Maka 2000 Dikalikan dengan Y Inilah fungsi optimum dari pertidaksamaan soal ini Oke Nah, langkah berikutnya Kita akan cari Titik potong dari Dua persamaan satu sama dua ini Persamaan satu sama dua ini Kita cari titik potongnya ya Nah, kira-kira Kita kalikan berapa Dengan menteri eliminasi Supaya Y-nya hilang misalkan Saya ingin Y-nya hilang Yang atas tetap kalikan satu Yang bawah saya kalikan sepuluh ya Supaya sama dengannya di atas Makanya kita peroleh Yang atas tetap ya Dikalikan satu Jadinya 5X tambah 10Y Tandanya Saya bikin aja sama dengan Kalikan satu Dua puluh ya Yang bawah kalikan sepuluh Jadinya 30X gitu ya Kemudian ini Sepuluh kali Y adalah Sepuluh Y Oke 5 dikali sepuluh adalah 50 Dari sini kita akan Eliminasi dengan Mengurangi Saya kurangi Bawah dengan atas ya Bawah 30 kurangi 5 adalah 25X ya Nah, ini Y-nya habis ya 50 kurangi 20 Adalah Berapa? 30 Maka kita dapat X-nya adalah 30 per 25 Saya bagi 5 ya Jadi 5 Per Eh, sorry Nah, 30 dibagi 5 Berapa? 6 6 per 5 ya 6 per 5 adalah 1,1,2 Itulah X-nya Nah, ingin tahu Berapakah nilai Y-nya Masukin aja Ke salah satu persamaan Misalkan saya masukkan Ke persamaan 2 Yaitu 3 X-nya diganti dengan 1,2 Ditambah dengan Y Ya, itu Halu sama dengan 5 Maka dari sini Kita bisa peroleh Nilai Y-nya Y-nya sama dengan 5 dikurangi Berapa juga? 3,6 1 4 Oke Oke, setelah menemukan Nilai X-nya adalah 1,2 Dan Y-nya 1,4 Dibuatlah Grafiknya seperti ini Maka nanti kita peroleh Yang warna biru adalah Persamaan 2 Yang warna hitam adalah Persamaan 1 Yang dihasil adalah Hasilnya Warna kuning Maka akan Diperoleh 3 titik Nah, perhatikan Titik yang pertama adalah 0,2 Titik yang kedua adalah 1,2 Dan 1,4 Titik yang ketiga adalah 5 per 3,0 Nah, dari 3 titik ini Kita akan uji Dengan fungsi optimumnya Dimasukkan ke Fungsi optimumnya ini Ini Dan ini Akan diperoleh Hasil Adalah sebagai berikut Sama dengan Untuk yang 0,2 X-nya adalah jelas 0 Berapapun dikalikan 0 Adalah tetap 0 Y-nya diganti 2 Ya, maka 2000 Dikalikan dengan 2 Maka Nila optimnya adalah 4000 Dan kemudian Untuk yang titik 1,2 dan 1,4 Dimasukkan aja ke sini juga Maka 1500 Dikalikan dengan 1,2 Kemudian ditambahkan dengan 2000 Ya, dikalikan dengan Y-nya adalah 1,4 Maka akan kita Proleh hasilnya Sama dengan Oke, lanjut ya 1500 Dikalikan 1,2 Dikalikan 1,2 Dikalikan 1,4 Dikalikan 2,800 Kita cubalahkan Ketemu 4,600 Kemudian titik yang ketiga Adalah 5 per 3,0 Dimasukkan dengan fungsi optimumnya Maka akan diperoleh Hasil sama dengan Akan diperoleh hasil Sama dengan 1500 Ya X-nya diganti Dengan 5 per 3 Gitu ya Y-nya 0 Ditambahkan dengan 0 Maka akan diperoleh hasilnya Dicoret ya 1500 Sama 3 Ini adalah 500 500 Dikalikan dengan 5 Akan didapat Adalah 2500 Ya Maka Kalau tanya Berapa nilai optimumnya Maka nilai optimumnya Itu adalah Terjadi saat Titiknya 1,2 Dan 1,4 Yaitu sebesar 4600 Yang ini Oke, terima kasih Terima kasih Terima kasih